Musik 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 Negara melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga meneguhkan kehadirannya untuk memberikan apresiasi atas prestasi, dedikasi, dan juga inovasi yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia di berbagai bidangnya. Khusus yang terkait dengan wira usahawan, ini sejalan dengan komitmen Presiden untuk meneguhkan kemandirian bangsa. Salah satu pintu strategisnya adalah mendorong wira usahawan-wira usahawan baru. Dan penumbuhan wira usahawan baru tentu dimulai dari wira usahawan-wira usahawan muda. Karena pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan prioritas kegiatan untuk pengembangan kewira usahawan pemuda. Mulai dari penumbuhan minat bakat anak-anak muda di bidang entrepreneurship, bisa religiopreneur, teknopreneur, sosio-preneur, agro-preneur, dan berbagai entrepreneurship di bidang-bidang sosio-preneur. Penghargaan ini dapat mendorong pemuda untuk terus berkarya, membangun negeri, menjadi agen perubahan untuk memajukan negara. Dan menjadi contoh bagi pemuda yang lain untuk berprestasi. Diharapkan usaha semakin berkembang, kemudian menjalin relasi bisnis dengan networking semakin luas dengan teman-teman pemuda yang lain di wilayah Senusankara. Kerencana ke depan ingin mengembangkan usaha menjadi lebih besar dengan meluaskan pasar dan membuat diversifikasi produk yang lebih beragam. Kerencana ke depan ingin mengembangkan usaha menjadi lebih besar dengan menggunakan kain songket. Nama saya Kiagus Mahmadertia dari Sumatera Selatan. Usaha saya itu di bidang kria pengelolaan kain songket Palembang menjadi multi produk. Motivasinya itu yang pertama, saya ingin bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia. Karena saya percaya bahwa hadiah itu atau penghargaan itu adalah bonusnya saja. Yang paling penting itu adalah networking dan juga bagaimana cara kita berinteraksi sama pengusaha-pengusaha hebat lainnya. Supaya ke depannya bisa saling kerjasama dan bisa membajukan bisnis bersama. Mimpi saya itu pertama, saya ingin buat kain songket itu. Kan banyak sekarang kain songket itu dibilang bahwa kain yang kuno, kain yang sudah ketinggalan zaman. Tapi aku inginnya dibuat, kami inginnya kain songket itu dibuat lebih modern, lebih kekinian, dan bisa dipakai di segala macam lapisan masyarakat dan lebih lestari deh. Pokoknya intinya songket Palembang itu lebih dipakai lagi ke depannya dan lebih lestari. Nama saya Rian Adam Soputra Angkawijaya, biasa dipanggilnya Rian. Saya dari Kabupaten Tangerang. Bisnis saya itu rambut nenek. Jadi rambut nenek itu arum manis tradisional Indonesia. Jadi saya bilangnya jajanan kekunuan, tampil kekinian. Kalau zaman dulu kita beli itu rambut kayak rambut gitu, pakai simping ya warna itu. Akhirnya kita branding ulang. Karena apa? Itu berawal dari sebuah permasalahan di mana saat ini banyak tukang arum manis tradisional itu yang mulai menghilang gitu. Akhirnya kita melihat bahwa kenapa harus menghilang. Sedangkan ini harus mempertahankan arum manis tradisional Indonesia ini. Akhirnya ini menjadi sebuah challenge buat saya. Akhirnya saya coba rebranding ulang. Saya coba riset pasarnya lagi. Kenapa sampai pada saat ini bisa mulai menghilang. Dan ternyata ditemukan bahwa banyak pedagang arum manis tradisional ini yang beralih menjadi jajanan yang lebih kekinian gitu. Kayak Botagor, Cilok yang banyak kita temukan di sekolah-sekolah gitu kan. Ya udah dari situ kita branding ulang. Kita bangun SOP yang lebih baik. Kita tingkatkan value dari arum manis tradisional ini. Dan yang pada akhirnya visi kami adalah Snezibum mempertahankan arum manis tradisional Indonesia. Sekaligus membuatnya bisa bersaing di pasar internasional. Alhamdulillah berhasil dapat juara satu Wira Usaha Muda berprestasi di kategori industri kuliner dan pangan. Kita ingin kembangkan rumah produksi arum manis tradisional kita ini. Karena yang pertama adalah kita dari Snezibum sendiri. Jadi kita punya value di mana kita harus bisa memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar kita gitu loh. Dan kita gabungkan dengan visi kita yaitu menambah kita juga mempertahankan para pengrajin arum manis tradisional ini. Ya mungkin dengan uang pembinaan yang diberikan oleh kementerian pemuda dan olahraga ini. Akan kita coba kembangkan si pengrajin-pengrajin arum manis tradisional ini yang tadinya mulai menghilang. Kita coba membangun generasi baru.